Seharibuan penduduk Pulau Simuk punya selatan kesulitan makanan karena kapal pembawa sembako tidak bisa bersandar pelabuhan sejak tiga pekan lalu. Akibat cuaca buruk, warga berharap pemerintah segera turun tangan membantu warga sehingga tidak terjadi kelaparan di Pulau Simuk. Kita langsung tergabung dengan Bapak Gentleman Bago, selaku camat Simuk. Selamat malam, Pak Gentleman. Pak Gentleman, bisa Anda gambarkan kondisi warga Anda dulu. Sejauh ini seperti apa, Pak? Sudah ada demam, anak-anak karena tidak terbiasa makan sagu? Ya, baik. Sedikit ingin saya gambarkan keadaan warga kami di Simuk ketika terjadi krisis pangan bahwa banyak masyarakat sepertinya pengemis-pengis mencoba mencari siapa sih warga yang kemungkinan ada ketersediaan khususnya beras dulu. Dan ini sebenarnya terjadi karena kurang lebih 22 hari kapal pengangkut logistik atau kebutuhan pangan di Simuk itu tidak bisa masuk akibat dari badai yang berkepanjangan, angin kencang dan berlumat yang besar. Dan yang paling parahnya sebenarnya adalah, kalau dihitung dari hari ini, yang paling parahnya adalah kurang lebih 8 hari yang lalu. 8 hari yang lalu, ketersediaan pangan memang habis. Ya, paling masyarakat seperti mencari roti, indomie, yang lebih merasakan efek ini adalah anak-anak. Sehingga banyak anak-anak yang mencerit. Baik Pak Jain, tentunya Anda sudah paham ya, kondisi ini sebetulnya sudah pernah terjadi sebelumnya, saya pastikan ini. Karena cuaca buruk bisa ditebak, bisa diprediksi, harus ada antisipasi dari pihak Anda Pak Camat. Ya, ini memang yang paling terakhir terjadi, ini setelah saya, kurang lebih 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu memang pernah terjadi, tetapi tidak selama, tidak sepanjang waktu terjadi saat ini. Dan ini memang ada faktor, ada unsur dari naiknya harga beras juga. Kenapa? Biasanya kapal pengangkutan logistik itu dari Teluk Dalam atau dari Pulau Teluk menunjukkan simu itu kan sebelum-sebelumnya jumlahnya sedikit berbeda dengan pengangkutan sebelumnya. Nah, tapi dengan kenaikan harga beras, ya para pedagang juga mencoba membatasi pembelian beras yang untuk stok penjualan mereka. Baik, ada variabel soal kenaikan harga beras juga yang terkendala di daerah Anda Pak Camat. Kemudian bagaimana untuk antisipasi, kalaulah Anda tadi katakan warga pun di sana mengemis ke warga lain, apakah bantuan dari pemerintah kabupaten sudah datang atau masih terkendal cuaca buruk Pak hingga kini? Ya, sebelumnya bantuan dari kabupaten dalam hal bantuan untuk pemenuhan logistik ini belum ada. Tidak hanya kabupaten dari provinsi dan pusat juga belum ada. Dari pemerintah lah, saya mau simpulkan dari pemerintah belum ada. Nah, cuma ketika kami koordinasi ke pihak kabupaten kemantuk, hanya mencoba membantu, pertama dulu koordinasi dengan pihak Basarnas, bagaimana cara untuk mengangkut logistik di simu. Kenapa? Karena memang simu ini kan keterbatasan logistik ini. Sekarang kan bukan karena kemiskinan, tapi karena cuaca badai. Lalu, yang paling terakhir dua hari lalu, saya koordinasi dengan Pak Bupati juga. Ketika kemarin tidak bisa menyeberang kapal, maka akan dikomunikasikan dengan kapal Roro yang bisa membantu mengangkut logistik ke simu. Kebetulan ada kapal Roro yang lumayan besar. Dan saya informasikan bahwa kemarin, ya puji Tuhan, kemarin ada dua kapal dari teruk dalam. Kebetulan cuacanya sedikit membaik, sehingga mereka mencuri waktu untuk bisa mengangkut logistik ke Pulau Simu. Ya, kemarin ada dua kapal berangkat subuh dan nyampe di simu itu ada satu kapal nyampe jam 10 dan satu kapal nyampe jam 11. Kemudian ada dua kapal dari Pulau Telo yang berangkat jam 10 dan nyampe di Pulau Simu jam 2. Sehingga kemarin siang, maka kebutuhan logistik di simu itu, kebutuhan pangan itu sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi untuk ribuan warga di sana, Pak Jentau? Tapi dari para pedagang, sehingga masyarakat ke simu bisa membeli kebutuhannya di kede-kede atau di warung. Baik, jumlah warga di sana berapa ya, Pak? Apakah benar ini sekitar seribu lebih? Apakah tercukupi bantuan dari dua kapal? Ada, saya gambarkan dulu di sini itu ada enam desa, ada enam desa dan kurang lebih 510 kepala keluarga berdasarkan laporan bulanan dari kepala desa per Juli akhir, kemudian kurang lebih 3.000 jiwa. Baik, itu bisa tercukupi ya, Pak ya, untuk kebutuhan warga Anda dari bantuan berbagai daerah sudah masuk, kata Anda sudah mendarat bantuan logistiknya. Baik, terima kasih Pak Gentleman Bago selaku Cama Simuk atas informasi terkini dari Nia Selatan, Sumatera Utara. Kita harapkan memang kondisi ini tidak semakin memburuk ya, Pak ya, kondisi cuaca akan baik-baik saja, sehingga logistik ini bisa tersalurkan dengan baik di Simuk atau Nia Selatan. Terima kasih, Pak Gentleman selaku Cama Simuk. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Pak.